Intro Halo guys, balik lagi ke channel Halo sejam, balik lagi ke series MK Don't Show To Glory Kremot kita di EVA 22 Episode... 9? 8? Bentar Hah? Nggak, ini baru episode 5, Pak Kok saya buru-buru amat ya? Oh, kegabung sama The Quarry Oke, jadi kita bakal langsung lanjutin Ada pertandingan lawan Sunderland di pertandingan pertama episode ini Dan sebelum itu, kita bakal datangin dulu kemungkinan besar langsung 3 pemain nih Jadi ini adalah pemain Freijon yang memang kita udah masukin ke shortlist dari beberapa waktu lalu Dan Nico Hamalainen ini gue udah cek, ternyata memang dia pemain yang lumayan oke Dan bahkan dia main di Timnas Finlandia Jadi, iya bukan sembarangan pemain gitu loh Dan dia tuh free agent karena memang klubnya saat yang dia main, Botafogo itu nggak ada di FIFA Dia pernah main di QPR, pernah, terus pernah main di LA Galaxy kalau nggak salah, atau LAFC ya LA Galaxy kalau nggak salah, jadi masih 24 tahun gitu kan, kita bisa banget manfaatin dia Meskipun memang mungkin nggak sebagus itu ya, bukan bakal jadi pemain masa depan atau gimana Karena ya udah 24 tahun kan, tapi untuk semusim dua musim menurut gue oke banget Dan kalau misalnya punter kita jual, ya lumayan, pasti ada market value-nya gitu loh At least, 500-600, kita bisa cek sih kayaknya udah ada, sejuta bahkan Ya, jadi rating 67, market value udah sejuta gitu, jadi lumayan banget buat tambahan kita Terus kita juga kebetulan butuh, gue nggak tau bakal bisa dilatih di centerback atau nggak Bisa sih bisa, cuman biasanya kenal banget kan Kalau misalnya nggak bisa pun ya nggak masalah, kita tetap bisa, meskipun dia liveback, main di centerback, harusnya nggak minus gitu loh Ratingnya gitu kan, pas in-game-nya oke, terus dua pemain lain, ini dua pemain Cyprus yang 16 tahun masih Dan dua-duanya ratingnya 53, ini juga sama karena free agent, jadi kita bisa datangin gratis Dia nggak punya klub sekarang, yaudah mendingan gabung MK Don Solo aja Kalau misalnya emang ternyata nggak bagus, kita tinggal jual, profit, oke Jadi, anda mungkin sudah lihat juga bahwa ini di bawah Matondo kemarin nggak ada kan Dan gue ditambahin beberapa main, ini tuh pemain-main yang gue dapetin dari Global Transfer Network Jadi kan kemarin itu kan gue udah kasih lihat ke lu bahwa ini ada beberapa kriteria Dan ya ternyata kemarin ada yang bilangin juga bahwa ini pemain-main yang wali cari Sesuai dengan, ini kan ada England buat Tommy Ashworth, terus Kai Saunders itu ke Jerman Jadi memang pemain-main dari Inggris dan Jerman juga Jadi sebenernya kalau misalnya kita mau lebih banyak liga, kita mesti hire Nah masalahnya, hire scout ini tuh sama kayak kemarin Akademi pak Ini ada di lima bintang-lima bintang, Joshua Platt, tapi ya 3,4 juta dan kita tidak punya duitnya Jadi untuk sementara, kita bakal manfaatin scout yang ada dulu aja, nggak masalah Ntar kalau misalnya punya duit, kita baru bisa hire scout ke 4, 5, dan 6 buat Global Transfer Network Tapi dari ini pun beberapa instruksi yang kemarin gue udah kasih Ada muncul nama-nama yang akhirnya sudah gue masukin ke Transfer Hub Jadi mari kita lihat Yang pertama ini ada Ian Poveda, dia masih 21 tahun, pemain leads, real face Dia itu bisa main di sayap kanan ataupun di tengah Jadi ini masih lagi gue pantau semuanya ya, dia sih kayaknya sih bagus banget Cuman ya pasti akan mahal sekali Karena dia juga lagi out on loan di Blackburn, kalau nggak salah, atau di mana gitu Tapi pasti mahal banget dan tim Premilek, jadi mungkin ya sementara kita pantau aja Nah, di bawahnya ini beberapa opsi yang menurut gue harusnya sih mungkin di bulan Januari kita bisa coba lihat gitu ya Jadi sengaja gue mulai scout dari sekarang Karena apa? Karena ya supaya kita bisa tahu informasinya berupa angka rating dan market value Jonas Turner ini bisa main dimanapun, kanan, kiri, tengah 19 tahun dari Jerman Terus ada Josh Sargent, ini pemain Norwich Ya di Premier League sih, cuman kayak pemain muda Premier League kayak gini Biasanya kan bisa kita pinjem kan, jadi Mungkin ada opsi itu nanti, nggak usah kita beli permanent karena biasa susah banget dan akan mahal Dia masih 21 tahun, main Amerika Serikat, right midfielder atau striker Terus ini ada lagi defensive midfielder 19 tahun dari Jerman Tim Walbrek, 6 foot 1, lumayan tinggi Jadi dia pemain Hanover, mainnya di Bundesliga 2 ya Terus ada Archie Procter, nah ini menarik karena generic facenya mirip pak sama gambar 2 dimensial, lihat deh 19 tahun center back Nggak terlalu tinggi tapi juga nggak pendek sih, 5 foot 11 tuh lumayan Kidal Jadi center back muda, nanti kita pantau ratingnya berapa Terus ini ada center back lagi 17 tahun dari Dortmund Dortmund, kayaknya Dortmund 1 ya Nggak tau ini Borussia Dortmund, eh tapi Dortmund 1 pasti kalau Borussia Dortmund 2 ada tulisannya 2 Tapi dia masih pake nomor 4 di Dortmund sih Misalnya patch kanan Bundesliga nggak tau itu Eh Bundesliga sih kan, Dortmund 2 itu di Drittel Liga kan Logo Drittel Liga sih nggak ada merah-merahnya Jadi ini tinggi, 6 foot 3, Kidal, kita lagi pantau Terus Ademipo Udubeko, ini juga kemarin muncul di Global National Network, Alex Hunter, mirip kan Dia kemarin sempat masuk ke Winter Series, Winter Series 2021, CJM Dan ini striker, pemain West Ham, ini kayak gini-gini bisa kita pinjem, 18 tahun Terus ada Riley Toller Ini center back, left wing back, center mid, ini juga gue masukin karena lo liat generic face-nya Kayak real face, Pak, liat Jadi ini bisa dibilang real face, bahkan mungkin Sebenarnya sih generic gue yakin, tapi gue nggak pernah ngeliat generic kayak gitu dan mirip banget sama muka asli dia Masih 19 tahun, terus lo main tinggi, Kidal, 6 foot 2 Kalau misalnya liat disini, lo bisa liat sprint speed-nya range-nya 63-73 Jadi mungkin bagus ini, Pak Alias ya, cepet center back yang pelari, karena dia bisa main di left wing back dan center mid juga Terus ada center back muda Liverpool, 20 tahun nih, real face, Rice Williams 6 foot 5, tinggi sekali, dan kita mungkin bisa, dan ada long throw trade Kita bisa coba buat loan dia nanti Alan Halilovic, ini sih gue kemarin gara-gara muncul terus kayak, oh dia ternyata main di Reading Reading gitu loh, gue baru tau, dan ya gue masukin aja Masukin ke shortlist, tapi ya dia pasti akan sangat-sangat mahal Lo liat dia punya financial trade, keliatan, saya inget banget financial trade Outside foot shot, itu ada batch-batch-nya itu keliatan, Pak Jadi mungkin ya kita bisa mengembalikan kejayaan Wonder Kid yang katanya dulu bakal jadi pemain bintang Tapi gagal, Halilovic, ya nggak tau Terus terakhir, Jordi Amat Nah, Jordi Amat ini kan kemarin masuk token world tour, tapi kita nggak ambil kan Karena kita pilih, ambil buat youth staff gitu loh Di Real Life kan dia memang mau pindah dari klub-nya sekarang kan, cash open Dan emang ternyata disini pun kontraknya dia tuh sisa 12 bulan Yang artinya, di bulan Januari Oh, shit bentar, udah langsung ada tulisan Looks like this player is unwilling to relocate Cuman Januari kan, berarti kan sisa 6 bulan kontraknya kan Kita bisa datengin gratis buat musim kedua gitu loh Jadi pas kontraknya habis, dia langsung cabut ke kita Cuman nggak tau bisa atau nggak Soalnya Jordi Amat bisa jadi CDM Nanti kemarin, dia nggak setau juga di komen nih Ingetin, gue juga baru inget bahwa dia punya 2 posisi Nggak cuma center back doang Jadi ya, dia sebenernya kan national tour di Indonesia Cuman di FIFA masih Spain, Pak sayangnya Jadi ini bisa jadi opsi Tapi semuanya kita lagi pantau Jadi, hopefully ntar saat udah datang mendekati bulan Desember Kita udah tau lah Jadi kita nggak cuma sekedar masukin main ke shortlist Dan nggak punya informasi apapun suruh mereka Tapi kita juga udah siapin dari jauh-jauh hari Untuk tau angka-angka ratingnya Supaya kita bener-bener bisa milih pemain yang tepat Buat kita datengin ke MK Dons Oke, jadi sementara itu pemain-mainnya Oh, iya, hampir lupa saya Kita negosisi dulu ya Jadi pertama mungkin Niko Hamaliannya dulu aja kali ya Ini yang paling kita prioritaskan Ratingnya tinggi Gajinya itu disuruh kasih Rp4.000-Rp.000-Rp.000-Rp.000-Rp.000 Oke, coba kita lihat ya Baiklah, mari kita negosiasi Ini negosisi langsung sama pemain dan agennya Karena tidak perlu Ya nggak ada klub dia, Pak Mau negosisi sama siapa lagi Free agent Niko Karena kita ngeliat center back-center back kita Pace gitu 50 Wellington 30 Aduh, rasanya sedih banget, Pak Dan ini sih Dia udah pasti rollnya tinggi sih Karena dia ratingnya paling tinggi Live back Kita kan 6-4, 6-3 kalau nggak salah Ya important Itu nggak minta crucial sih dia Coba ya, kita accept important Jadi dia di Timnas Finland Yang main sama Timupuki dan lain-lain itu Oke, dia minta kontrak jangka panjang loh 3 tahun, kita bisa counter 4 tahun Nice Baiklah Ini internet saya udah 12 jam, Pak Gue kan nge-record ini nggak sih Belum 12 jam sih Eh, udah, iya bener Ini gue nge-record jam 4 pagi, kan Dari kemarin Dari kemarin gue bangun tuh Down bisnet, nggak tau kenapa Saya sudah telepon, katanya emang Lagi error Tapi maksudnya 12 jam Ini kalau misalnya Gue nggak tau nih Gimana nge-upload Gila pake internet saya yang satu lagi Yang cuma 30 MPS Nggak bakal bisa, Pak 20 GB file-nya saya Ini apa sih? Release clause Accept Jadi kalau misalnya sampai internet Nggak bener juga Wah, kacau sih Nge-upload bisa 6 jam Gaji Oh, gaji dia minta rendah banget 2.600 pounds per pekan 24.000 signing bonus Sama bonus penampilan Kita remove bonus mungkin Signing bonus aja 24.000 Mari Oke, dia minta naik gajinya 2.800 Oke, fine Yaudah, done deal Selamat bergabung dengan MK Dons Niko Hamalainen Langsung kita coba development plan Kita test deh Bisa atau nggak nih kira-kira dia Atau berapa lama Butuh waktu buat jadi center back Gue agak ragu sih Bisa cepet sih Cuman ya Nggak ada salahnya kita coba kan Oke, jadi Mari kita Oh, bentar Ini objektif ya Tapi important Wait, wait Oh, iya bener kok Ini objektif kok Mana sih? Yang mana sih? Nah, ini dia Kan kita disuruh sell 2 players Ya, ntar tentu saja bakal selesai harusnya Karena kita mau jual banyak pemain nanti di bulan Januari Sign 3 important players Nah, ini 2 dari 5 Gue nggak tau 2-nya itu apa Harusnya 1 barusan dari Kita datangin Niko sih Oke, mari kita lihat stats-nya dulu Di sini Ini dia Jadi, 6-7 ratingnya Kidal Left back, left wing back Pacenya bagus sekali 7-9 Medium-medium Nggak terlalu tinggi 7-8 acceleration 7-5 balance 7-9 sprint speed Stamina bagus Terangnya agak kurang Defensive awareness 6-2 Early crosser Waduh, trade yang bagus banget buat fullback itu Oke, jadi Ya, dia lebih tinggi daripada Harvey dan Mason ratingnya Plus 2 Coba kita langsung Cek di level of plan ya Berapa lama Buat jadiin dia Center back Oke, jadi Pace-nya dia sayangnya udah mentok Aduh, 98 pekan lagi Fuck Ya sebenernya sih nggak masalah sih Kita latih aja gitu loh 2 tahun anjing Boro-boro dia nggak bakal 2 tahun di sini sih Tapi ya nggak masalah sih sebenernya Karena ini tetap akan ngelatih attribute defendingnya dia Coba deh Kalau misalnya gue taruh di center back Turun nggak ratingnya Coba misalnya Wellington saya tarik nih Terus Dia masuk Minus nggak? Minus 4 Asu Minus 4 bro Kenapa minus 4 ya? Kalau Mason disitu Oh Mason nggak apa-apa tuh Tapi Mason nggak mungkin nggak jadi left back nggak sih? Mason bagus banget soalnya Oh nggak tuh nggak minus kok Loh-loh gimana sih? Oh minus Minus tetap minus Minus 4 Tapi ini kayaknya minus 4 Karena sharpness Sharpnessnya 50 sih sebenernya Fine-fine aja harusnya Nggak tau lah Ya kita coba aja lah Nggak masalah Tuh tujuannya memang datengin Center back yang Pacey Lihatnya ya pairin 56 Ohora 55 Pacey-nya Gue agak takut sih pak Oke, jadi Kita mungkin bisa langsung Coba buat edit player dulu Kasih dia Gue udah coba buat edit Sebagian besar main-main kita Jersinya tight fit dan lain-lain Kayak biasa Tapi beberapa main-main tua Biasa nggak gue kasih sih Biaran aja Nomor berapa tadi tuh si Niko? 30 kah? Nah ini dia 30 bener ya Oke, jadi Dia itu kelahiran 5 Maret tahun 97 Niko Hama Linen Mari kita kasih Tight fit Sepatu dia pakai apa tuh? Mercury Alvapor Oke, sip Tidak masalah Aman semuanya Dan Dia berarti Nggak sih Nggak masuk ke sini sih Halaman pertama sih 1,1 juta Udah langsung naik 10% Market value-nya Mantap sekali Baiklah Jadi kita Satu dulu main Abis ntar kita bakal lanjut Setelah pertandingan lawan Sunderland Kita bakal baru negosiasi Transfer 2 pemain free agent ini 2 pemain dari Siprus Frontis dan Georgiou Oke Jadi jadwal kita Setelah kemarin tersingkir dari Karabau Cup Sisa 4 pertandingan ini Semuanya Liga League One Sunderland Charlton Athletic Ipswich Dan Accrington Dan ini untuk pertama kalinya Kita bakal main di MK Stadium Stadium MK Apapun itu Oke, let's go Sunderland kemarin kalah Jadi mereka di paling bawah Kita di puncak kelas men Waduh, Pak Red Kagak bisa main lagi pak Mereka pakai 5-2 Ini kenapa Tim-tim League One Pernah pakai 5 back Semua ya buset Jadi Parrot Mesti di drop Ya untung ada Esa sih Marcelino juga stamina Tidak cukup Kita bisa bawa Mark Ekran aja Watson drop Bawa Ya Darling Boleh sih Nah masalahnya Ohora Agak-agak ini nih Ya Wellington main dong Aduh Yaudah lah Hama lainnya Yang di kanan Enggak apa Oke, jadi kita akan tetap Main pakai Formasi seperti biasa Tidak usah ada perubahan Mari Langsung gas aja Match day 2 Ya Felix One Let's go Nah ini kayaknya mulai episode ini Gue bakal coba Terapein yang kemarin gue bilang ya Jadi ntar Mungkin satu pertandingan dulu lah ya Gue juga mau ngetes gitu loh Karena kan gue Biasa kan gak ngedit kan Ini jadi mesti ngedit kan Jadi akan gue cut-cut Tepkan yang terakhirnya Oke ini dia Rumah kita untuk Tiga bulan ke depan pak Tiga bulan di relive Gue bakal pindah-pindah Oh bisa pindah sih Upgrade stadion ya soalnya Bisa ada kemungkinan Upgrade stadion sih Nambah kapasitas Berubah kan jadi ntar Tapi ini untuk musim pertama at least Ini adalah MK Stadium Dengan kapasitas 30 ribu kursi penonton Tentu saja di daerah Milton Kims Sunderland Timnya hampir menjadi Tim Roto Glory tahun ini Tapi ternyata MK Don Karena banyak real face Dan banyak main muda Akhirnya memenangkan Pauling kemarin Oke ini starting kelaman kita Jamie coming Seperti biasa Di posisi menjaga gawang Niko Hama Lenin Baru bergabung Langsung debut Bersama Perrin dan Wellington Center back Mason di kiri Terus Farmer Kasumu Smith Aduh kaptennya gue lupa ganti ya Tuain sama Asa dari depan Saya lupa ganti kapten Anjing Ke Kasumu jadinya Ada baiknya saya ganti dulu sih Kalo gak gak respect pak Bisa ganti kan Ya bisa Oh gak bisa ganti Asu Ya gak bisa Yaudah biarin aja lah Ini dia Sunderland Winchester tuh mantap main Forest Game Roberts tuh Danny Butt Broadhead Leon Dajaku Patrick Roberts McGidi Semuanya di bench anjir Ini mereka rotasi ya Kayaknya mereka rotasi deh Gila 5-2-1-2 Oke Gue gak ngecek-ngecek jersey lagi Harusnya sih aman-aman aja sih Oke Mari Match day pertama Mari kita menang Dari Bolton Away Dan ini pertama kali main di kandang Semoga saja hasilnya bisa Menang lagi Langsung saja ini dia Kick-off-off pertama dari Stadium MK Hadapi Sunderland Itu Jaraknya soalnya cuman Dua hari waktu Iseratnya kan Dari pertandingan Sheffield Makanya banyak mainnya Wey Gak pelanggaran loh Banyak mainnya gak bisa main Akhirnya Marcelino tadi Staminanya gila Itu udah kayak Hari-hari pertandingan Pertama udah dua hari lewat Steward Coba ya kita lihat Apakah mainin Nope Nice save Apakah mainin Left back di center back Akan Ada hasilnya Atau sama aja Kasumu Ke Kessler Hayden Troy Parrott juga gak bisa main Troy Parrott sejauh ini Top scorer kita Oke Mason Mau Fake shot tadi Malah kerebut Ambleton Nah luarnya Luarnya Aduh Wellingtonnya malah meloko pak Doyle Shooting Itu jauh Nice Masih aman Masih aman Itu dia parat di bench Ini dia Nico At bola ke Mason Itu ada yang lari tuh kayaknya tuh Hayden Oke Farmer Kirim ke Hayden Sabar dulu Kasumu Gesser ke Mason Twine Sabar dulu Twine Oke Farmer Bagus Smith Ada ruang tembak Shooting langsung Shooting Come on Yes Let's go Mo Esa Kemarin di petang yang pertama Dia nyetak gol ketiga kita kan Gol terakhir Dan sekarang dia yang membuka Kunggulan buat MK Dons Gol pertama kita di MK Stadium Dicetak oleh Mo Esa Agak beruntung karena itu bola Bola rebound Second ball itu Tapi ya dia yang respon pertama Finishingnya bagus sekali Dan gagal ditahan sama keeper Sunderland 1-0 Santai Let's go Gol kedua berarti ya Dua pertandingan Dua gol Mantap sekali Mo Esa Yuk Bagus nih begini Kita Nggak mainin Troy Parrot Tapi pemain penggantinya Nyetak gol juga gitu loh Dapat Bagus Farmer Gue Gue lumayan Berasa juga sih Bukan cuma anda yang kerasa Yang nonton Saya juga berasa Farmer kalau misalnya Nggak main Ada yang beda anjir Gila ya Dia masih Dia baru debut tuh Impactnya udah kerasa banget Smith Tuh Hayden Kosong bener di kanan Balikin ke tengah Smith shooting Oke Nggak ini Aduh ini Anjing gue salah milih Kayaknya deh Gue salah milih Garis lapangan Kayaknya deh Ini malah bikin pusing loh Asli Kenapa gue milihnya Yang begini ya Masalahnya Kagak bisa diganti lagi kan Cuma bisa diganti Di awal musim kan Semusim kita Mesti main begini Di kandang Astaga naga Dapet Bagus Ya mungkin Gue gak kebiasa juga sih Ah Jelas itu kartu mungkin Kuning Sesuai baju anda Ambleton Niat gue tuh Justru garis-garis yang Supaya gampang Kalo kita Mau Ngindarin Offside kan Ini malah garisnya Iya salah ya Garis itu Garis-garis miring Kayak Kasumu Ke Farmer Setrubol Nope Itu Offside juga anyway Doyol Offside Terubol Oke jaga Awas Ayo Perrin Halo Centerback Hilang semua Buset dah Oke good Bagus Wellington Ya Tahan Good Perrin Kasih ke Farmer Twine Gila Hayden rajin banget Hayden Hey sabar sedikit Hayden Buset dah Itu liat di minimap Dia udah di ujung atas sendiri Offside lu Dia pake Dia pake Offside trap lu Sadern lu Bang Set bener-bener Jauh banget sih itu Bisa gak sih diganti Kayaknya gak bisa deh Visual Gak bisa anjir BTW ini Ada sedikit yang gue ubah ya Kalo gak salah Keeper deh gue naikin Nah ini Goal Keeper Ability Gue naikin jadi 55 Udah kayaknya itu Ada beberapa yang gue Kecilin Oh Sprint speed sama acceleration Lawannya juga gue naikin Dimana gantinya Gak bisa ya Bakset asu Ini Ini fatal sih Asli ini fatal sih pak Garis lapangan begini Bener-bener gak biasa gue Shit But Oke Bola kita aman Ya lama-lama mungkin Kalo main terus disini Kebiasa sih Cuma adaptasinya 10 pertandingan kali Oke Kasumu ke Esa Kontrolnya kurang bagus Esa Aiden cover Nice Nil Oke Kosong tuh Anda Mason Anda Bagus Oke Smith Dapet dong Yah Jauhan pak Oke Nomor 38 Kelan ya Dapet Wellington Good Let's go Oke Oke Sabar 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 Kanan Ya Bagus Hayden Crossing ke tengah Bagus sekali 2-0 Let's go Cakep No Baksat botak Oh jauh banget sih Off sighting Gue bener-bener gak liat Anjing gara-gara Garis lapangan Cok Cok Asu Keliatan sama sekali Gila Gue yakin banget Goal itu loh Staga naga Belum Belum goal kedua Matete Right Tenang sekali Sunderland ya Oke Wellington Bagus Hei kemana bro Bola kita Handball dia Ya Nice Mantap wasit Kayak hakim Garis anda tuh Asu Asa Dua menit Dua menit Juri time ya Cakep Mason dapet Mason crossing Ke farmer No Habis harusnya Habis harusnya Prit Oke Halftime muscle Bukan 2-0 Tapi cuman 1-0 Enkadun seungguh Sementara Tidak apa-apa Semoga akan datang Goal keduanya Adalah tuh crossing tadi Bagus banget Dan gila Scott point bisa menang dua udara Tapi terletak karena Dia posisinya udah Di depan duluan Makanya offside kan Goal A-side yang 15 Menjadi pembeda sejauh ini Tuh ya Si Jamie kami juga udah Tight fit jersinya Oke langsung jatuh bapak kedua Let's go Soalnya custom stadion tuh Gak kayak custom muka manajen Yang bisa kapan aja gitu loh Cuman awal musim doang Warna kursi juga gak bisa gue ganti Jadi ya Sudahlah Si terima But Wah bahaya banget Bola begitu tuh Onside Onside lo anjing No Oh my god Buang Nice Jamie kami diselamatin dulu itu tadi Makanya Geser bolanya Jiri kena tiang Broadhead Bagus Wally Oke Kasumu Depan bisa Tidak bisa Tidak bisa Ada Kante Matete Dapet Perrin Good job Nah ini baru nyampe Moesa Scott line Nope Oke lebih sabar mainnya Lebih sabar Yo Endek aja Pasing-pasing Sabar Mason Gak usah naik Pulang Santai bro Oke Perrin Ke Hamalainen Bagus Lebar Hayden Gak Kecepetan kasih ke tengahnya pak Belum siap itu dia Eh gak ada yang Winchester Winchester yang Lantan FJR Kayaknya bisa terbek deh Apa ini Winchester yang lain ya Stewart Dapet Tidak Doyle Oke Hayden itu anda Dia barking ke tengah lagi Masa tim masih fokus banget pak defense ya Passing Uh nice save Itu barusan tidak fokus aja Itu Jamie kami yang lagi On point sekali malam ini Siang ini deng Ya saya sih gelap Soalnya malam Subuh Parking-pikir bertambah Sunterland Dimert 61 Conan Clark gantiin Broadhead Gila loh dia gak mainin Robert Samud aja Aku loh bener loh Sunterland Bagus Kak Sumu Tidak ada yang ngebantu tapi Oke bahaya Nice pairin Twine Bawa keluar aja pak itu kosong banget Bawa-bawa-bawa-bawa Yuk Ya kena lagi Bola kita dong Ya terima kasih Throw in Oke Mason ke Farmer Kasumu Angkat bola Cakep banget long passnya Oke Smith Farmer Oh Hampir Macam Pogba Yang sudah Dandil ke Juventus Dirilai Pogba Oi Tidak Tidak Tolong Asuh Aduh Sayang banget Anjing Anjing Salah antisipasi Itu tadi loh Fuck Satu sama Itu loh Gue Gue yakin Dia gerak kiri Dia gerakkan Anjing Abis step over Brengsek Bener-bener Ketipu Cok Satu Yuk mari kita Sekarang main Lebih agresif pak Anjing Anjing Bener-bener Long ball Forward run Terus Masuk Cam Taret Bro Ini sebenernya Sebenernya sih Mending pake 4 back ya Ini formasi apa Saya gak tau nih Hah Bangsat Apa ini bro Ya 433 Sebenernya Tapi gue Ubah manual Anjing Supaya Instructionnya Gak berubah-berubah Enggak Instructionnya Berubah-berubah Juga Semua sih Nah udah Fuck it lah ya Enggak Gak berubah kok Camnya Free roam Getting behind Oke Let's go Corbeanu Sama cam masuk Hamaliran jadi Left back Jadi center backnya Pering Wellington Gimana Gimana Bisa gak ya Anjing mereka Oke Ada waktu 20 menit Buat kita Nyetak gol lagi Smith Dapet Oke good Smith Shooting Come on Come on No way Smith Shit Oke Wow 2-1 MK Doms Asli Gak masalah Bolanya tuh Gak tajam gitu loh Bolanya tuh pelan Makanya Hah Anjing kok bisa masuk Liat deh Bolanya tuh pelan Anjir pelan banget Kira keeper bisa dapet Kalo begitu mah Tuh 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 Kayak pelan Pelan tapi Lu anjing kegawang Bagus sekali Smith Damn Luar biasa Mantep Itu kayak agak Dicip sebenernya sih Dicip dengan gaya itu Goal perdana Smith Gokil 2-1 Let's go Tadi kan Goal pertama kita kan Juga ada hasil dari Smith longshot kan Wah ini sih mantep sih Longshotnya Smith Farmer Farmer juga kemarin Longshot jadi goal kan Meskipun gak langsung Longshotnya jadi goal sih Maksudnya Hasil longshotnya jadi goal Reboundnya Nil kasih ke right Ayo Jangan sia-siakan Keunggulan ini Mari 15 menit Kita tahan Come on Duel Ayo kuat dong Sirkin Nah dapet Good job Good job Smith Twine Kasih ke Corbeanu Corbeanu Angkat Aduh Handball gak Ah handball Nice Ini beberapa pertanian terakhir Lumayan nih Handball Handball kita jadi dapet nih Wih farmer yang ngambil Anda mau ngambil bener dari situ bro Mendek aja pak Alah merah Dajaku masuk Beto barusan 10 menit Come on boys 3 point boys Come on Anjing Anjing Ayo Niko Ini Dajaku Dapet Yes Good job Cam Twine Ah Fuck Gak lewat Anjing Awas 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 Setterback dulu Gak bisa lari nih Wellington Wellington Gak main Anjing Bangsat Wellington Diem doang loh Kayak batu Gak bisa digerakin Sumpah Ah ampun Lihat Ngapain Bener 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 5 menit Fuck Dapet farmer Twine Ya ampun Fuck Consent pressure Dapet Niko Good Farmer Twine Aduh Twine nya malah Bengong lagi Yah Ampun Ini mah kita yang kena Ini gak bakal kejar Yang parin Mati nih Abis ini Oh my god Shit Untung Corner Ketiga menjuri time Dapet Dapet Masih bisa sekali jarang ini Cam Yah ampun Agus Agus Wellington Malah ada butan Nama temen sendiri Lo bener bener Oke Imbang Harusnya 3 point Kita sayang banget kan Masalah ikutin Lo gak bisa balik ke 5 back Pak Itu udah Masukin winger Gantiin center back tadi Shit Shit Wah kelakuan Wellington Kayaknya Kayaknya boleh mulai Di drop sih Respect sih Respect sih Kapten sih Tapi Aduh Liat tuh Marah-marah semua orang-orang loh Digeruduk masyarakat Saya yang namanya Bangsat Bangsat 5 shot doang kita Gila mereka 5 shot on target Kita cuma 2 shot on target Fuck Smith goal sama Asa Asusnya parat Aduh asu Ipswich ngalahin Burton Albion Aduh Bener bener Saya masih sabar pak Asli Karena gak mungkin Cuma sekali 2 kali Momen-momen begininya Ini bisa makanan Sehari-hari Kalau lagi main Rotoglory Kan biasanya Hilang 2 poin Hilang 2 poin Udah Kayak genggam Genggam pasir Lewat sini Keluar Hah Gak ada Itu tadi 3 poin Pas dia buka tinggal 1 anjing Gara-gara Wellington Baksat Udah Wellington Pertanian berikutnya gak main Dihukum Munciin Kamar mandi Baksat Aduh Bener-bener Sebenernya Kalau mau Pembelaan diri Ya Dapet 1 poin dari Sunderland Sih gak buruk Sunderland tim top Di divisi kita Dirilev promosi ke championship Gak buruk Tapi kita sudah nyaris menang kan Sama kayak kemarin Pas tolong Sheffield gitu loh Sebenernya kalau liat dari hasilnya Kita bisa ngasih perlawanan Kita underdog hitungannya Jadi gak buruk sebenernya Tapi Ya Kita udah ada Depan mata gitu loh 3 poinnya Btw ini Ternal Robson Gue masukin transfer list ya Makanya dia Hah Apa sih Connor Wickham Kenapa dia marah-marah Bukannya dia kemarin Bagian dari Dealnya siapa gitu ya Kan gak bisa kita Perpanjang kontraknya juga dong Anda jangan gak jelas Cok Iya kan Joining Aston Villa kok Hey Sudah Legend turn back Bacot Charlton Atlantic next Turun ke posisi 5 kita Oi bentar Ada siapa nih Wohlen Wohlen Alessio Wohlen Dari Striker jadi Live Wing 15 tahun Kita liat ya Ratingnya 52 Naik berapa Saya pencet segitiga Dia berubah jadi Live Wing dari Striker 1 2 3 Wuuuh Plus 7 Anjing 15 tahun 59 ratingnya ini Sebagus banget pak Oke langsung kita lati Di White Winger aja nih Satu pekan doang Oh atau di White Wimaker Wuuuh Skill musuhnya Saya naik Wow Alessio Wohlen Mantap sekali Oh ini banyak nih Yang udah Siap berubah nih BTW kemarin ada yang bilang Alvarez jadi Leftback Coba deh Gue cek deh Coba ya Siapa aja Oh ini nih Alvarez Leftback Wait Bukan Alvarez ya Siapa sih Kemarin Atau gak Ini yang komen kemarin Halu kali ya Orang Alvarez Defense nya 26 Enggak Enggak Dia winger kok Emang aneh sih Fisikalnya tinggi sih Sebenernya bisa Striker juga dia Winger atau Striker Karena Karena shooting sama dribbling Kan benda tipis Ini sih Gak bakal naik nih Kalau misalnya Dari Live Wing ke Right Wing Gak bakal naik Oke kita lanjut Latih Inverted Winger Naikin weak foot Satu pekan Terus Ini Raiko Escobar Dari center forward Kita latih jadi winger ya Ratingnya 56 17 tahun Coba kita latih Ini harusnya nambah Harusnya tembus 60 nih Satu Dua Tiga Gak ada yang gak tembus anjing Plus 3 doang Baset 59 Oke gak apa-apa Ini bisa dimana aja sih White line maker Boleh 7 pekan Satu lagi Salvador Vidal Salvador Vidal tuh Dari center forward Jadi right winger Ya Dari 62 Ratingnya Anjing ini sih mantep sih 16 tahun Ratingnya 62 aja Udah bagus banget Dan ini bisa plus lagi Masih go Satu Dua Tiga Plus 3 Gila 16 tahun 65 ratingnya bro Oke jadi Kita bisa naikin Mana yang paling cepet 9 pekan Ini aja ya White line maker ya Naikin skill moves Yang sudah 4 bintang Bakal jadi 5 bintang Oke sisanya Aman Belum ada yang Berubah Jadi pemain Paling tinggi ratingnya Ya Vidal Yep Salvador Vidal udah 65 Ini udah bisa promosi ke tim Senior sebenernya nih pak Oke kita Langsung lanjut ya Kasumo masih gue diemin ya Atau sebenernya gue Gas aja sekarang ya Karena dia udah ini sih Gas aja lah ya Biar bisa di trending yang lain Defensive midfielder Yuk Plus 2 Nice Plus 2 Kasumo Oke well done Sekarang kita tinggal mantepin lagi Kasih experience itu Bisa-bisa naik ya Jadi di anchor main Kayak boleh naikin weak foot sekalian Oke 66 ratingnya Kasumo sekarang Good Oke lanjut Charlton Atlantic Ini kalo bisa Bisa gak ya 4 pertandingan Coba aja lah ya Why the new role for Kasumo Harvey to start Oh sebelum itu kita negosisi dulu dong Hampir lupa 2 PNC plus 16 tahun Giorgio dulu ya Gajinya antara 600 sampai 850 pounds doang Kecil banget Oke Yuk Mari Ngobrol kita Sudah jelas prospect rollnya Tentu saja Soalnya makin cepat kita Datangin kan ya Kita bisa latih sendiri gitu loh Terus generic face nya gak buruk Kalo misalnya generic face nya buruk Gak gue datangin pak 5 tahun Ini ojang gak panjang Anda gak punya club juga kan Ya Diterima Nice Wah Gajinya cuma minta 350 pounds Per pekan Gila Sending bonus 3100 Anjir Sep Welcome Giorgio Selamat bergabung di MK Dons Semoga Anda bisa dilatih ya Bisa berkembang gitu loh Kita akan coba Kasih dia Kita kasih kesempatan maksudnya Meskipun ya mungkin akan Agak susah juga sih Striker kan lumayan banyak kita soalnya Terus Stylianos Frontis Ini juga mirip-mirip lah Harusnya karena ratingnya sama persis Umurnya sama Sama-sama dari Siprus juga Barengan mereka datang ya Cuman masuknya bisa Kayak orang Ngambil rapot Tapi ini bukan sama orang tua Ini sama Agen Yo Anda juga tentu saja Rollnya Prospect 5 tahun Tadi teman Anda juga 5 tahun Oke nice diterima Oke gaji kita samain aja lah ya 350 Terus Sending bonus 3100 Sama persis Kayak teman Anda Rating sama Umur sama Terima Nice Oke done deal Beres Jadi total episode ini kita 3 main Udah Berhasil kita sign Pemain free agent Yang ya kita tidak akan rugi sama sekali lah 0 Transfer fee nya Kita cuma bayar gaji doang Dan gaji juga gak terlalu tinggi Oke Mari kita lihat 2 pemain ini Bentar deh Ini tuh Oh Kasumu tuh Aduh anjing gak bisa ya Bentar deh Gak bisa ya Kasumu tuh gak bisa Jari DM loh Karena PRN nya gak bisa Gue turunin lagi Bisa sih Aduh gak bisa Jari DM lagi Di formasi ini Gimana cara Di Jari DM ya Hmm Memang gak bisa Kayaknya Karena kalau kita Percoba gak Pakai formasi Ini Kalau 4 Triple 2 Nah ini Kayaknya bisa nih malah Iya ini bisa nih Kasumu Jari DM Murni tuh Iya kan Smith nya center mid Nah Bentar kita lihat dulu Mana tadi 2 pemain baru Ini dia Jadi frontis itu Pace nya lumayan 6-2 Bisa main di kanan juga Bisa attack midfielder Kayak kuatnya kayak kanan High medium 16 tahun 5 foot 10 Siprus Sprint speed 6-2 Stamina 6-1 Ball control 6-1 Itu yang Udah kuning Sisanya masih 50-an Terus Striker Atau center forward Ini bisa main di kanan kiri juga Physicality 6-1 Waduh shootingnya cuma 4-8 Pak Oh ini si winger murni Ini si winger nih Aggression 6-1 Acceleration 6-7 Lumayan sih Modalnya udah ada Cuman shootingnya ini Mesti dilatih banget Yaudah kita paksa ya Kita paksa si Giorgio Kita latihan jadi striker Edit player dulu 2 pemain baru Dari Siprus Yang penting mungkin 16 tahun lah 16 tahun itu bisa dilatih kok Oke Giorgio pake nomor 32 ya Kelahiran 19 Oktober 2004 Set 2004 saya lah Ngapain anjir Buruh lahir loh dia Sepatu Anda pake Loto aja Loto Gak pernah ada pengen kita pake Loto kan Anda pake Loto Nah apa tuh Loto tuh Loto apa ya tuh Ini bagus hitam sih Loto maestro 2 AW Siap Boleh Oke Giorgio Satu lagi Teman anda Mana dia Mana dia Frontis 34 nomornya Lahir 5 November 2004 Sepatu pake apa tuh Loto juga Anda juga Loto aja Ini sepatu apa anjir Baru liat gue itu Itu sepatu kusus UCL ya Loto Loto ada Model lain gak Atau cuma satu model doang tadi Mana dia Loto Oh disini dia Cuma satu kayak Loto ya Yaudah Kembaran aja lu ya Udah berdua Gak ada lagi Yaudah Loto juga Nice Udah sekarang saatnya development plan Coba Jadi ini dia Lu bisa liat ya Nambah tuh Jadi pemain 16 tahun di squad kita Sekarang ada 5 Sanford gak usah dihitung sih 4 Marcellino Farmer Frontis Giorgio Oke Giorgio dulu ya Giorgio kita harus latih Definitely shootingnya Jadi Ya bombardir lah Udah paling oke Terus Frontis Kayanya sih kalau dia sih lebih Iya dia gak mungkin jadi Gelandang yang defensive minded Jadi Jadi jelas attacking minded Kayak kita lati passing aja udah Tapi 4 pekan disini nih High high Ya bisa sih Sini sih Ini paling cepet soalnya Bowling midfielder Yaudah lah Ya latih aja at least dikit Meskipun mungkin nanti Ujung-ujung gak balap pakai juga Tribute defense ya Oke Lanjut ke Charlton Kita bakal pakai formasi 4.222 ini Ini tadi Pembelian Terbaru M.K.Dons Niko Hamalainen Let's go Wah Farmer gak bisa main pak Ini kita main di kanang lagi nih Lawannya 5 back lagi beset ya Bener-bener loh 5.32 Astaga Oke jadi Kita bakal main Corbeano disini Terus Ohora Perrin boleh Smith aja yang main lah ya Ya Farmer Tidak bisa main Vitesse 60 Dan mungkin kita bisa bawa si Giorgio Mungkin kasih debut Marcelino bisa main nih Tuain paratnya gak usah kita ganti Kasumu stay back udah kan Smith cover center Get forward Yuk let's go Tidak ada Wellington Tidak ada Wellington pokoknya Sudah Sudah cukup anda dikasih sempatan Bener-bener tadi gak bisa digerakit Kayak batu pak Pertama kalinya nih Melihat M.K.A. Stadium Malam Di bawah Thornton lampu stadion Memang tight fit gak bakal pernah salah Lihat dong Baju longgar-longgar tuh buat orang tua Biasa sih Ini kan mantap Oke Charlton lawannya Dua pertanian Pertama kita di Ligue 1 Menang 1 Imbang 1 Kalau bisa kita hindarkan diri Dari kekalahan selama mungkin Bagus Oke ini Saran 11 M.K.Dones Dengan formasi yang berbeda Dibanding pertanian sebelumnya 4-2-2 sekarang Backline-nya sih gak berubah sih Ohora doang Tadi masuk Karena gak main pertanian sebelumnya kan Itu main dia tadi Gak main dia Kasumu Smith Terus Corbea Nukem Dan di depan Tuain Parrot Parrot balik ke Saran 11 ya Sayang sekali Logan Petani tidak bisa main Mas Tamina Ya terlalu di 4-0 juga sih Memang harus-harus rata lah Yang bener-bener ngadil satu pemain doang Meskipun gue tau dia bagus banget kok Tapi kita punya pemain lain juga bagus Jonathan Leko ada di bench Elliot Lee Chris Gunter Alex Gilby Ini kenapa ada rotasi semua dari tadi ya Tim-tim Ligue 1 lawan kita Emang kita diremehkan sekali sepertinya Yuk Masih go Langsung Match dari 3 Match dari 3 dari 4-6 pak Masih panjang pak Itu kak Kenapa Kenapa rumput Ya ampun rumput jelek amat ya Siapa nih yang ngurusin rumput Masa bolong-bolong gitu sih Ini kan Inggris Bukan Irlandia Hei Nah Merah Gak dikasih kartu Corbea Nu Smith Oke Twine kembali ke Smith Bisa dicoba long shotnya Smith ya Karena tadi nyetak Goal dia Rebut bro Walah dapet lagi Pulang Hayden Oke Mason Anda Bagus sekali Cam Bagus sekali Cam Go Ayo tuan Ini PR ini ngapain disitu ya Ngomong-ngomong Shooting Oke Goal kick Ohora Masih Kasumu Hampir kerebut tadi tuh Smith Lebar ke Hayden Oke Corbea Nu Scott Twine Cuman agresif Centerback mereka Busetnya Hayden loh Pak yang disitu Pulang bro Oh tapi dapet sih Bagus sekali Oke Parrot Kasih Twine Bali Parrot Apakah onside Shooting Elah Mana bolanya bro Ijo loh Tapi Percuma time finishing Ijo kalau misalnya Tidak ada bola di kaki anda Angin Time finishing Angin Ijo Dapet Kasumu Good job Oke Cam Twine Cakep Troy Parat Corbea Nu Angkat ke tengah Ada Scott Twine Masih bisa di block Volleynya Sabar Sabar Oke Castle Hayden Jaga Bantu Corbea Nu Jangan lewat dua-duanya Bagus Hayden Bagus Hayden Bagus Hayden Smith Keparet Twine Oke cakep Maju Corbea Nu Oke gak bisa Smith Scott Twine Fuck Shit Nceng gitu Nice try Connor MK Duns Oke Twine Okora dapet Kasih ke Smith Ruang tembak Eh Corbea Nu Shooting Itu nendang barusan loh Jadi passing gara-gara merah Ya gak apa Dapet Go Go Corbea Nu Kuat Kasih Twine Shooting Twine Ya Come on 1-0 Scott Twine Datar Lewat sini Keeper Let's go Come on Cakep Cakep Dur Ini Sini Anjing Bagus sekali Bagus sekali Twine Lihat deh Anjing Ya ampun Baksa tipis banget Pak gila Itu keeper udah Sampe diving Ke kanan bawah loh Let's go Come on Come on Come on Goal kedua Scott Twine Well done Let's go Let's go Let's go Yang penting Satu gol dulu Saja kita dapet ya Yo Kita fokus Maka dengan Tidak adanya Wellington aman kita Racer Udah gue gak Bakal coba ambil Udah jaga Nah kan dapet kan Oke Scott Twine Kasih ke Parrot Parrot Kembali ke Twine Let's go Ada Corbeanu lagi lari Twine Crossing Gai kiri Ah kurang bagus Crossingnya loh Asuh Corbeanu lo main tinggi so Lo bisa jadi target Crossing Crossing kan Fracer Ok 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 Takap Mason Good Kasumu Parrot Bagus Hayden Ya Passing 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 pelan Saja Corbeanu Angkat ke camp Terlalu rame Jadi kita Balik dulu Belakang Ok Mason Corbeanu Kasih Smith Lebar ke Hayden Hayden Crossing Mengarah ke Scott Wine Uh nyaris Blunder loh dia Ayo parent Duel Dapet Tidak dapet Gak apa Transisi bertahan Ok Hayden masih lagi OTW pulang Masih cover Dapet Kasumu Bagus banget sih Kantenya kita Memang Ok True ball Parrot Kanan Corbeanu Troy Parrot Ketengah Aduh Bagus banget padahal Tahan Ya Gak dapet tapi Fuck Habis Bagus sih Bagus MPK terus mainnya sih Good job boss Yuk Parr kita Bapak kedua nih Karena pertanyaan sebelum itu Bapak pertama juga Berhasil nyetak goal kan Bapak keduanya kita kecolongan Mari Tambah satu goal Biar lebih aman Secara permanen sih Oke banget sih Defensively pun juga Meskipun 4 back Tapi Terasa solid sekali Mari kita lanjutkan Bapak kedua Oh shit Stamina Waduh Gila Ya Hayden sih Gak heran sih Hayden harus diganti Ntar Oke Babak kedua ya Naik turun terus Gue ngeliatnya capek loh Oke Kasumu Harat Esron Hayden Sebelum anda Ditarik keluar Hayden Coba untuk crossing Mengarah ke Smith Oke Dapet Mason Dan Cam Ruang tembak Cam Di blok sayangnya Matthews Dapet Wayne Harat Angkat bola Dapet Parrot Oke Corbeanu Smith Corbeanu Ketengah Parrot Shooting di blok Dapet Cam Belakang Cakep Pelan Sabar 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 Ayo pasing-pasing pendek Parrot Smith Fuck Di blok anjing Pulang 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 Mari pulang Mari pulang Pulang Ya Oke Keluar dia Ya Baca aja Tutup Tutup Saya jaga opsi passingnya Anda tutup Oke Dikasih ke Twine Dapet We Dapet Parrot Oke let's go Eh Kok begitu sih Tiba-tiba Kursornya menghilang Oke Ini bahaya Tapi ada Ohora Good job Kasumu langsung kasih ke Troy Parrot Parrot Overtop ke Scott Twine Nah Oke 30 menit Dobson Bagus Ohora Mantap Ohora Oke Mason Ke Kasumu Twine Ada Cam Di sisi kiri Pelanggaran itu pasti tadi Dan Cam Mason Ya gak apa-apa Gak apa-apa Bola kita masih Kasar nih Bangsa teman-teman mereka Parrin ke Corbeanu Peran dari Smith Geser kanan Kessler Hayden Terakhir sebelum ada Cetari keluar Crossing Oke dapet Cam Balik ke belakang Mason Smith Corbeanu Gak bisa Tarik ke belakang Cakep sekali Terus Cam Belakang Bagus 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 Amkedons Kasumu Sampai Oke dapet lagi Dapet lagi Ya Corbeanu Oke Kasumu Dapet lagi Kasih cam Bagus Terus Ya Kasumu Lihat tengah Smith Dua tembak Smith Masuk Astaga Naga Sumpah Builder Play Cakep Banget Sudara Tadi Si Ini Kita Bisa Pasing Pasing Model Marcella Paketim Yang Rating Main-main Kecil Tidak Mudah Bro Oke lanjut 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 Dapet Cam Cakep Oh Shit Come on Dan Cam Shooting Alah Kagak Kena lagi Doi Datar Cukup Sekali Katanya 14 Menit Ya Ini Bola Mati Mau Gendip Main Aduh Ini Kasih Hadron Kalau Dari Dularnya Udah Nggak Bisa Mason Juga Udah Abis Bang Staminanya Dapet Perin No 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 Astaga Astaga Itu Perin udah dapet Terus lepas Pak Wah Hayden Gila Staminanya Pak Caught On Pressure Maybe Tau Sih Sih Dua pertanyaan Berturut-turut Sih Pak Oke 10 Menit Waktu Kita Masih Go Tadi Kita Megang Bola Aja Nggak Nggak bisa nge-shoot Nge-shoot Loh Tuain Coventry Shoot Kayak kiri Connor Nice try Nice try Coventry Diblok Pertanya Pertanya main Charlton Oke Scott 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 Mengarah ke Corbeanu Dapet cam Kontrol yang sangat bagus Coventry Perin Cam Roll tembak Oke Masih ada 6 menit Kita udah Consent Pressure kan Let's go 6 menit waktu kita Duel Watson Duel Watson Oh Oh Dapet Jamie coming Good Lampar depan langsung sih pak Oke Kasumu Kasih Coventry Astaga Bisa-bisanya Diblok Bangsat Nice Twine Mason Tros Apaan sih Dapet Kasumu Good job Kasumu Corbeanu Scott Twine Shoot Kayak kanan Anjing Anjing Bener-bener Dua pertandingan Turut-turut Habis Sudah Saya semenit lagi Kecuali ini dapet Eisa Oke bola kita Masih ada Masih ada Masih ada Keluang Masih ada 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 Terima kasih. 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 Saya SWITCH. Sayangnya tidak dimainkan. Elkan Bagot. Ini stamina sih masalah banget sih. Tuhan sekarang gak bisa main. Watson ganti Hayden. Hama lainan main dah Boleh Tuan harus di drop sekarang Wika marah-marah mulu Bangsat Oh ngapain ya Gak usah lah dia marah-marah Bawa aja Giorgio Oke Lagi-lagi 5 back 5-2-3 sekarang Jadi yang balik ke line-up tuh Farmer ya Farmer balik ke line-up Let's go Tanya yang ketiga di episode ini Matchday 4 kita di YFL League One Yuk menang yuk Butuh menang loh Portman Road Wayday Ayo Logan Conor Chaplin Cameron Burgess tuh Elkan bahkan gak masuk bench anjir 5-2-3 Morsi Chaplinnya main di right wing Jadi ada beberapa perubahan Untuk MK Dons Tanya Watson Start di right back Nico Hamalan di left back Terus Logan Farmer Balik ke line-up Dan Moeysa gantiin Scott Wine Buset tiba-tiba saya barusan nge-blank aja Hilang Tetep kasuhmu sama Smith yang main di tengah Oke let's go Oke ke bawah pertama Ipswich versus MK Dons Mari Sama lainan Wah kenapa langsung gerak itu Aisa Edmondson Press Bola kita Nah Throw in Ipswich Jangan saya bolong tengahnya Good job Watson Sabar Ya Main kayak tadi aja Tadi udah bagus loh Kita kalah tapi Bukan karena main jelek Anjep aja finishing Ayo Farmer Bakinson ke Burns Nah dapet ini Good Bagus Aisa Kasih ke Logan Farmer Smith Harap Balik ke Smith Oke dan Cam Nice Nah Come on Bagus kasuhmu Tanggung jawab Oke Farmer Watson Crossing langsung Loh kok nendang dia dari situ Maksudnya gak nendang lu Anda Cam Oke Burns Bisa dipotong sama Nico Hamalainen Good job Kasuhmu Smith Smith Logan Farmer Go Oke Farmer Belakang Cakep Smith Kasih dorong Oke Watson Angkat ke tengah Aduh Gak corner lagi Duel Smith Farmer Farmer Acer Astaga naga Masih gak masuk juga Gila Itu bola mantul-mantul Udah gak ngerti gimana dah Hei corner Oh alah Yah udah kepilih dia lagi Yaudah Terlanjur Aren ke pairing Come on pairing Dapet Tapi up target Harusnya Farmer yang Di tengah Bro bukan farmer yang ngambil Ini gue setting dulu nih Biar ntar gak Udah Staminanya Kasuhmu Smith udah segini Wah Gila sih Ini kasih ke Shepard Smit ya Ya Smit aja udah Baru 22 menit Main Udah setengah loh Itu stamina aja Bersih Bersih rotasi kayaknya sih Kayaknya boteng Mesti main Di pertandingan berikutnya deh Chaplin Burns Jatuh lemah padat Gila sih ini Oke Smit Lihat kiri dulu Nico ke camp Aisa Mana Aisa Dapet Ohora Good job Camp Oke Tunggu Now Oke Come on farmer Come on farmer Come on farmer Shooting lagi kiri No Masih surat tepi sama Keeper Ipswich Oke Connor Ayo farmer Kurang kenceng Kurang kenceng Tengah Tengah Shooting lagi kiri Bagus 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 Nice try Good job Terus terus Bagus tuh camp Wah pojok banget tuh padahal Masih ketepis Gila Ayo Ayo lagi Ayo lagi Kasumu Ohora Dan camp Gak bisa Gak usah paksa Farmer Waduh Itu maksa Namanya Good job Watson Bersisit Bola Burns Oh dapet Cakep Smith Kasumu Oke Pare Ke Watson Aduh Baca loh 5 menit Terima Pertama Ini jauh lebih Buntu dari 2 pertandingan Tadi pak 2 pertandingan Tadi kita Pertama udah unggul 1 goal loh Bisa jatuh 1 goal Good 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 tackle Perrin Lebih buntu ini Kasumu Asa Over the top Hampir dapet Smith Oke Tinggal Nunggu Jurutime Satu menit Jurutime Awas Jangan pakai colongan pak Offside Offside please Oh my god Onside bro Nice stage Jamie coming Oke Outtime whistle Ini malah lebih Alot lagi Ini paling alot Antara 2 lawan kita Sebelumnya Kasumu tuh padahal udah Instructionnya stay back kan Kenapa dia tadi Maju-maju terus ya Tapi bahkan dengan 2 center mid kita Maju-maju terus aja Nggak kebantu anjing Tetap masih Nggak bisa jebol Yes Mid sih kayaknya Mesti gue tarik keluar sih Oke Marcelino boleh masuk Dan kita akan main pakai Taki midfielder Supaya Kasumu bisa Berfokus jadi DM Jadi Kasumunya Stay back Cover center Marcelino Stay on edge Free roam Stay forward aja Oke let's go Pergitan main di Halftime langsung Eh Marcelino Mana nyetak gol perdana Buat MK Dons kan Meskipun anda masih harus Satu-satuan passing Dan shooting Tentu saja Dapet Watson Dapet Watson Good Marcelino Ke Cam Esa Ah shit Jelas pelanggaran Ambil Ambil cepet Ambil cepet Itu kanan Kanan Kosong Watson Crossing Yah 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 Tahan badan Lu itu tadi Kayak melawan Si Cam Hlatky Duel Kasumu Tidak dapet Bola lepas Tapi ada Esa Nice 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 Perin Kasumu Farmer Oke Marcelino Esa Kasih ke Dan Cam Cam Ketengah Come on Troy Perin 1-0 MK Dons Akhirnya Let's go Let's go Mari Cakep sekali Dari sisi kiri Dan Cam Bagus Bagus Sliding shot itu namanya Troy Parrot Tur Oh jangan bilang Own goal Kayak Kayak ada Reflection dikit deh Dari back mereka deh Gak murni dari Tendangannya si Parrot Oh gak loh Tetep-tetep dianggap Goalnya Parrot Nice Goal kedua Dari 4 pertandingan Dia goal yang lain Dimana Di kompetisi lain ya Masih lupa Rasanya dia udah nyetak Goal banyak banget Langsung ganti Main Ipswich Oke let's go Nah Kalau dua pertandingan sebelumnya Kita nyetak goal di bawah pertama Ini babak dua Apakah akan berbeda hasilnya Semoga saja Marcellino ke Farmer Watson Kasumu Asa ke Marcellino Farmer Leber kanan Tenai Watson Crossing ke tengah Ada siapa disana Marcellino sih Sulit bro Postur Watson dapet lagi Tidak Ayo Watson Anda ini Anda ini Anda ini Enggak ini anda Kejar 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 Nah gak bisa Fuck Ayo Ohara Nice block Good Oke kita lanjut Sub lagi Dan di Kasumu Gak parat Stamina Oke Gorgio boleh debut Terus Boateng ganti Kasumu deh Hirang Boateng main Yuk 30 menit Debut buat Georgiou Striker muda 16 tahun Dari Siprus Free agent Kasumu juga out Masuk Hirang Boateng Penny Oh my god Morsi Nice tackle Perim No 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 Dapet lagi Ambil lagi Ambil lagi Bagus Sikat aja Sikat aja Free kick Duel Oke Georgiou Sentuhan pertama anda Bagus Tenai Watson Angkat bola Kemana anjing Aduh Free kick disitu Pula Suh Nope Off target Ngapain Tuh katanya Ngapain tadi Diajarin Si siapa lah Satu lagi Namanya Tumain Siprus Oke Watson Farmer Ke bawah Tank Niko Lihat Marcelino Atau gak tuh Oke bagus Nakep 3 main di kiri Ngapain pak Esa Kasih cam Balik Balik ke Esa Ruang tembak Mau Esa Shooting Aduh Gue gak bisa tahan loh Anjing Beneran ada peluang Kayak gitu Kosong Tendang pak Padahal Esa Yang dapet bola loh Duel Hamal iron Nah Tidak mau duel Carroll Anjing Bagus banget Crossing Good Jamie coming Penny Selina Norwood Oke nice Perin Marci Reno ke Giorgio Depannya ada orang langsung Norwood Lebar ke Aluko Kembali ke Norwood Berdua Hayash Oh my god Gila sih Ampe 3 kali berturut-turut sih Parah sih Aduh Perinnya tuh Tolak balik ke posisinya dia Jadi gak ketutup kan Suntur back sebelah kirinya Itu udah gak ada sub lagi Astaga Gila 3 pertandingan Begini lagi Begini 15 menit Sekarang waktu kita And a goal for Ipswich Town Number 10 James Norwood Giorgio Giorgio True ball Gak lolos Dapet Watson Giorgio Marcelino Kembali Giorgio Shooting Oke nice Nice try Corner buat MK Dons Let's go Bagus sekali percobaan barusan dari Giorgio Good Good Oke Mengarah langsung ke Perin Ayo Marciano ambil Oke Farmer Giorgio Cidikai kiri Kena Esa tuh barusan kayaknya 10 menit terakhir Press 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 Let's go Bola kita Bagus banget Morsi Karel Sama lainen kalah duel Malu ko lari lo Bagus Cam Terawin buat mereka Menetapan 5 Bagus orang Oke Boateng Farmer Giorgio Bagus sekali Cam Aduh Kita belum ada ilmu buat Nyetak gol Nyarang buru-buru pak Kita mesti build up Pelan-pelan dari tadi kan Goal-goalnya 5 menit Morsi Aluko Bagus Niko Pelan aja 5 menit kok Oke maju Dapet-dapet Farmer Arselino Oke Giorgio Farmer Oh my god Come on Shooting No No Gila 2 petani berturut-turut Peluang di detik terakhir Terus gagul Dan barusan tiang Tapi sebenernya bukan masalahnya tuh Masalah kita udah unggul dan kebobolan Lagi-lagi, liat Kita gak main jelek, lagi-lagi 11 shot pak 7 shot on target loh M.K.Dones Cuma 1 yang jadi goal, gila Gila, imbang 3 kali berturut-turut Setelah nyetak goal duluan Sudah dimulai bro, sepertinya nih Seleksi alam sudah dimulai nih Seleksi alam sudah dimulai Anjing, anjing Bener-bener stress, stress sih pak Asli sih Kita udah buang 6 poin Kita udah buang Itu yang kita buang setara 2 kemenangan Lu bayangin 6 poin tuh setara 2 kemenangan pak Gila ya Dan gak ada masalah kok Twain gak main Gak masalah, main bagus kita bisa Farmer gak main Sebelum ini bagus Formasi 4222 ini oke banget buat nyerang Tapi bener-bener kita gak bisa Dapat apa-apa anjir Gila lo Gila lo Mungkin kalau bisa turun-turun Soalnya dia lebih kencang di pace Jadi belinya kita jadi striker Supaya in-game-nya dapat boost gitu loh Jadi langsung saja Kita latih Nah planet raider ini kayaknya oke nih Naikin skill moves juga ya Oke Oh gila bener pak Lanjut deh ya Masih 9 kita sekarang Ngacau sih Ngacau asli cuk Ini jedanya lumayan ya Nah ini akhirnya ada jeda nih Seminggu nih anjing Dari kemarin kita main 2 hari 2 hari terus Jeda seminggu berarti tim kita Akan fit 100% nih Kasih jata training ke rotation juga 26 kita bikin training 28 Mayan lawan Akrington Itu men nih Mary Goran gak muncul-muncul Kalau Mary Goran muncul di episode ini sih Gue bisa ngamuk sih Oke Niko sama Lennan baru kita datengin Langsung dipanggil ke timnas vilandia Karena emang main timnas gue udah bilang tadi kan Satu-satunya pemain kita Nampang timnas Oke lawan kita tim posisi 2-1 Akrington Stanley pak Kita sekarang udah keluar dari top 8 Bahkan di posisi 9 Dan Fleetwood masih melanjutkan Trend positif 4 poin 4 kemenangan Saya cuma mau bilang sesuatu Tolong temenin saya Ini bakal stress banget pak Perjalanannya bakal begini nih Ya akan susah gitu loh Maksudnya Yang tadi gue bilang Di keadaan tadi Tinggal 15 menit Terus kita kebobolan Gue lalu punya merudukan Kita gak punya kualitasnya untuk Ngejar mati-matian Press abis-abisan Gak ada Kita bisa nyetak gol Karena dari tadi kita mainnya sabar Dan build up gitu loh Belum cukup kemampuannya Mau itu melihat stamina Kayak pace-nya Kayak shooting-nya Dan lain-lain Mungkin sekali-sekali bisa Kalau beruntung Cuman ya Akan susah banget gitu loh Jadi beda Kalau lu liat di Marse Kan kayak Begitu kita constant pressure Kan ya bener-bener ngepress Semuanya pemain Dan dapet bola Kadang-kadang kita bahkan Bisa nyetak gol Comeback Ini bukan Marse Beda Beda-beda rating Tolong temenin saya Pak Karena kalau saya sendiri Saya bisa gila bro Gue baru inget ya Road to Glory Beginilah kalau main di ultimate Oke Baiklah Mari kita Lanjut Nave it 100% Semua pemain-pemain kita Jadi Sepertinya sih Tidak perlu ada Perubahan sama sekali Hama lainnya Bisa kita bawa Disini Marcello Anda duduk saja Tidak perlu Tuker Oh ada Harvey ya Tapi Harvey Chardnessnya kecil banget pak Udah gak usah Oke Kita main di kandang lagi Lawan Akrington Nah ini untuk pertama kalinya Lawan kita 4 back nih Semoga saja Hasil kita Lebih baik ya Dari tadi lawannya 5 back terus Kita gak bisa menang kan Mari Lawan tim Formasi 4 back Bisa kah Let's go Yo at least Tutup episode ini dan kemenangan Saya gak tau saya bakal jadi Cut atau gak nih Pokoknya kalau misalnya Gue cut ya gue cut Kalau gak yaudah Gak usah lah ya Karena kemarin juga sebenernya Ada sebagian juga yang Aduh saya pengen nontonnya sih Sebenernya full match Ya gue mengerti juga sih Jadi pokoknya ya Lihat saja lah Kalau gue lagi niat Ngedit nge-cut-nge-cut Ya gue cut Kalau gak ya Seperti biasa aja Full match Toh plus minus juga kan Ada yang seneng Full match Ada yang bilang Boleh di cut-cut Ada juga yang menyerahkan ke saya Bebas aja ente bang Suka-suka anda saja Saya lebih suka yang begitu sih Jadi fleksibel kan 4222 Tim utama kita nih ya Bener-bener Dari tadi kan gak fit kan Kayak ada twine yang gak bisa main Parrot gak bisa main Farman gak bisa main Ini sekarang semuanya fit 100% Karena jedanya seminggu Dari pertanian sebelumnya Ke pertanian ini Jadi Yuk coba Ini tim terbaik kita Tim terkuat kita Dengan formasi yang udah jelas Mari Kuncinya sebenernya Manfaatin peluang sekecil mungkin Gitu loh Kalau kita bisa manfaatin peluang sekecil mungkin Dan dapet lebih dari 1 goal Bisa kan Menang At least kalau misalnya amit-amit Kebobolan di menit akhir pun Ya masih ada 1 goal lain Dari tadi ini kita selisih 1 goal terus Gitu loh Makanya Disamain di ujung Dan akhirnya gak menang Oke let's go Kiko MK Donuts versus Akrington Stanley Come on Positifnya ya Kita kadang-kadang memang harus Lihat positif ya Kita belum kalah sama sekali pak Dari 4 pertandingan Ya itu bagus Tapi juga jangan imbang-imbang terus bro Saya yang pusing anjing Terus peluang di menit akhir Gak pernah bisa goal Gak tau di kutuk apa Lagi tiang Aman kuah Enggak gak aman Nanya dia aman kah Enggak Wey pelanggaran Sip kartu merah dia Tolong bantu saya Ah kartu kuning doang Tuh aman kah Gak aman Ente gak aman Kalo begitu mainnya Hayden Ke Smith Oke Farmer Nice Smith Angkat ke Dancam Kasumu Smith Ruang tembak Shooting Smith Nice strike On target Corner Tidak Farmer Bisa di press ya nih Oh dapet Kusumu Eh kok kusumu Kasumu Oh shit Paret Aduh Hilang bola Kekencangan dribblenya pak Oke terowin bola kita Oke 10 menit yang lumayan bagus Buat MK Dorns Farmer langsung kasih ke Hayden Smith Kasih twine Haret Geser kanan Farmer Smith Cam Lo tembak Di blok Farmer dapet Aduh Ini bener-bener aman kuah Gak setir tadi Hamilton Lebar ke McConville Dan lagi-lagi aman kuah Naik ke atas Nice pairing Tangkap sama Jimmy kami Good job Oke Smith Cakep sekali Dan Cam Langsung ke Scott White Ayo Cam Oke Parrot Kasih Hayden Ah shit Salah Salah ambil keputusan itu Harusnya tendang aja itu mah Handball main kita pula Oke dapet cover Ohora Ohora udah tadi bagus banget loh Udah bagus dari Perrin bahkan Smith Farmer Dapet Hayden Good job Oke Scott White Shooting Masuk Yes Bodoh Gue gak peduli itu deflection Apapun itu yang penting masuk 1-0 MK Dorns Let's go Itu deflection berat banget sih Berubah arah bolanya berat-berat dari sini ke sini Tapi yang penting goal Saya tidak peduli pak Castle Hayden bagus banget tuh nyerobot dari belakang Iya Nomor 5 Sykes Iya Nadang cool Nice thank you bro Iya on goal hitungannya Atau kosong Let's go Ayo cari goal kedua yuk Secepat mungkin Kasumu ke Smith Nottingham Kasih Hamilton Pell Good Kasumu Itu Twine kosong pak Scott Twine True ball Angkat ke tengah Farmer Gak ada orang Ohora Bagus banget Ohora Cam Ruang tembak Dan Cam On target Nice try Juel Siapapun Smith Dapet Ya Oke let's go Depan langsung tuh Ya dipotong asu Oke bantu Bantu Langgaran Biarkan play on Oh shit Dapet Oh gila Ohora sih Nice bro He 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 Account fill Good block Perrin Good block Kasumu Farmer kedepan langsung Parrot Bangsa di tengah mulu Buntunya loh Oh Anda juga buntu Ya buntu juga Oh shit Mendingan sekarang sih Daripada Pertapan puluh ntar pak Mendingan sekarang Satu sama Fuck Hamilton real face lu Yap Hayden Hayden mau bantu Tengah juga Teretelat Ethan Hamilton Harap Wuduh tinggi amat Totingham Buset dah Smith Handball sih Handball boleh kita Thank you Farmer ke Perrin Kok Perrin bengong ya Saya kadangnya bingung loh Sama Pencetan-pencetan saya Gue pasti tadi mencet Ngebiarin bola gitu Kayaknya diem Mata gue gak disitu tadi Mata gue tuh udah lagi nyari Pemain Berikutnya yang Mesti dipasing gitu loh Nggak nyadar gue Lagi sambil mencet apa Udah habis Nice Perrin Oke Haltime whistle Satu sama Lagi-lagi kita ngetakul duluan Meskipun on goal sih Tapi Biedanya sekarang adalah Mereka langsung nyaman dudukan Targetnya sama menang Udah simple Mari obak kedua Let's go Kuat wine Ayo dong Misalnya juga ngasih bola disitu sih Dapet Mason Bersih Nice Thank you Sid Oke Camp Asik Dapet Meskipun Bishop Oke Watson Nggak ini Hayden Cakep Hayden Kuat dong Oke dapet Kasumu Tenang aja Bisa dibaca kok itu Farmer Haran Hayden Kasih ke Scott wine Bagus sekali Wah Bener-bener aman kuah si anjing lu Dari tadi dia terus yang ngalangin kita Pak Untung aja Kedengki kita pisi Tapi dari situ Jadi mereka gak bisa direct langsung Ya dapet Ohora Farmer Sullivan Dapet Good Oke Twine Ya mainnya ini gak kayak tadi nih Ini gerasok rusuk nih gue mainnya nih Ketengah Bahaya Yap Dua satu Pertama kali kita ketinggalin duluan Ini lagi parah lagi dari pertandingan sebelumnya parah Anjali Butcher Butcher Jep Jep Free roam Free roam Farmer jadi main di belakang striker ya Kuat Bagus Aduh salah kan Duel Ayo Ohara Crossing dia Dapet keeper Good Oke Kak Sumu ke smith Farmer The camp Oh my god Onside lo Bagus Kak Sumu Let's go Let's go Ya ampun sit Ditarik lo brengsek banget ga sih Twine Kasumu Cam Bener-bener kotor sekotor kotornya mainnya anjing Onside ya Onside ya Onside ya Menit tujuh empat Terancam mobilan kita Datang Can I save? Jamie coming Kasumu bagus banget cuy Astaga Asa Corbeanu Amalainen ganti Hayden dah 15 menit Kita diambang Kalah untuk pertama kalinya di Liga musim ini Ok Connor buat Ockrington Ok dapet Good Tahan Ya Nice Cam Ok Scott White Kasih ke Asa Ya ampun Ya ampun Bener-bener cuma pelan banget bro Mencet true ball nya Kenapa sekenceng itu pak Tidak menang dua udara Ohora Bagus sekali farmer Oke Ken Come on Twine Asa Twine Farmer Astaga Nice tackle Perfect tackle Nooo Ya ampun tuh bola banget dong Astaga Wasit Masa ya pelanggaran brengsek bener-bener Free kick Bisa counter sih sebenernya sih Nah langsung gawang dia 5 menit waktu kita Let's go All auto attack Niko Corbeanu ke Asa Press Astaga Nice tackle pad Bola Bola anjing itu Bola itu Free kick lagi Karena kalo ga boleh Kalo beneran kaki Kartu merah pasti Ga mungkin kartu kuning Karang terakhir Perin Menit terakhir Asa Scott Twine Kiri ada Cam Dan Cam Shooting Come on Shooting come on Oh my god Dapet pasti belum Belum kelar Belum kelar Jangan menyerah dulu Jangan menyerah dulu Jangan menyerah dulu Kasumu Farmer Ciri kaki kiri Satu menit pasti ada satu menit Oke Dapet Perin Oke Nice Akhirnya pelanggaran tapi udah 4 menit ini Ini mah pasti kedepan juga udah Perit sih pasti Anjing Bener bener ga dikasih Kita nyerang loh Twine Ketengah shooting Oh my god Masih-masih tepis Masih satu pelanggaran terakhir buat MK Dons Come on Udah 6 menit pak Let's go Scott Twine Mengarah ke Perin Yap Kalian perdana MK Dons di Evalik 1 Bangsat bener-bener anjing Gila sih Gila sih Mereka bener-bener keras banget mainnya loh Bangsat bangsat Itu tadi Yang pelanggaran barusan itu Yang kartu kuning itu Perin udah mau lewat Mau lari ke depan Ga dikasih lewat loh Bener-bener di tackle Di tackle dari belakang Gila Empat pertandingan Gak ada satupun yang menang Astaga Dan lagi-lagi ada peluang di menit akhir Meskipun ya ini Sekarang konteksnya beda nih Untuk nyelamatin dari kekalahan Tapi tetep gak masuk tadi Peluang terakhirnya Siapa tadi tuh Ya ini Ini lihat Ini udah satu menit terakhir loh pak Astaga Lihat line udah bagus banget Muternya ke tengah Masih besar tepi skipper Anjing tuh Kayaknya udah nendang pake kaki bagian luar loh Dan lagi-lagi kita Jumlah shotnya jauh lebih banyak Dua kali lipat lawan pak Dan ini mungkin agak berkurang dikit Karena gua Mungkin lu perhatiin juga ya Ada berapa peluang yang sebenernya bisa nge-shoot Gua malah milih passing Ya karena ya itu Gua gak mau cuman sekedar kayak Main nge-shoot nge-shoot aja banyak Tapi gak jadi goal Biasa kalo misalnya passing ke tengah dulu kan Peluang goal lebih gede gitu loh Cuman ujung-ujungnya buntu terus Sumpah kita bener-bener gak jelek mainnya lo Asli deh Kasumu ratingnya paling tinggi 7,3 sendiri pak 7 interception anjing Gokil Ampun ampun Ya gak usah ngomong juara kali ya Kayaknya board juga terlalu tinggi sih permintaannya untuk juara sih Berproses dululah kita Semusim dua musim Udah udah cukup sih gua udah Udah Ya bisa-bisa aja lanjut cuman Mainnya gak bakal bener pak Udah masuk kesini Aduh Yang penting kita selesaiin satu bulan nih kan Berarti Hiburan Agus udah keluar semua Tengok Tengok Yang gue paling berasa sebenernya tuh gue kadang-kadang suka bingung si passing Mesti apa yang mesti gue lakukan gitu loh kalo misalnya gak ada ruang Di saat momentumnya Menyuruh gue untuk segera passing kalo gak kerebut bola Tapi trubol pun juga gak ada kita pelari yang paling yang cepet banget Tuanya juga gak secepet itu Ujung-ujungnya puter-puter bola kayak tadi yang sebenernya bisa dapet sesuatu Bagus banget Cuman Esa udah mentok lagi Yap Esa mentok di 6-7 Sudah tidak bisa naik lagi ratingnya Posisi 13 kita 5 pertandingan 6 poin doang anjing Oke ini ada beberapa yang akademi yang selesai trainingnya Ubah posisi maksudnya Mario Guerrero dari center mid jadi right winger Potensinya tinggi sekali tapi rating dia sekarang 40 lo bayangin Mari coba kita ratih Eh kita ubah posisi ya Dari 40 naik jadi berapa? Naik 9 Tapi masih rendah sih ratingnya sih Tau jangan-jangan bukan right winger ya Tapi harusnya si right winger sih Tuh striker jangan-jangan Striker? Oh 2 pekan Striker kali ya Soalnya shooting dia lebih tinggi Enggak sih Dribring lebih tinggi sih cuman Beda dikit Ya coba ya striker Dan physicality dia lumayan soalnya 49 Oke latih posisi lagi Jadi posisinya ntar 4 tuh Taking midfielder Center mid right wing striker Terus satu lagi Michael Riddle Dia udah plus 1 sebenernya Dari 47 dari 48 Ini kita lagi latih jadi striker ya Oke mari Dari 48 naik ke berapa? Oke naik 3 doang 51 Di striker Ya udah kita latih Mobile striker aja ya 4 pekan Naikin skill mu sama pace Dia pace nya sebenernya udah bagus nih Michael Riddle Oke Nah ini kita Ngelewati tanggal 1 kan Jadi Dapet laporan mencari bakat lagi Aduh gak sih gue gak bisa main training sih sekarang sih Yang udah Yang udah jadi aja Udah gak bisa saya Oke ini dia Yuk mari kita lihat Dan ini kita udah dapet semua Informasi soal pemain-pemain tadi gue udah Coba buat scout ya Ntar kita bakal cek Sekarang kita cek dulu ini dia Dari Belanda dulu Van Wick ternyata Nah kecil Ini Potensinya 90 sih Cuman ratingnya rendah banget 17 tahun Jory Sanders Generic face nya sebenernya menarik Tapi Kecil Nah ini Oke Jordi Van Finn boleh 94 Ini kayak kayak Uh 400 ribu Jeron Van Luen Ini tidak jelas Ini juga tidak Julian Hendricks 400 ribu Nice Ini lumayan dari Belanda ada 3 pemain Oke Spanyol Rodriguez Nope Cordoba Nope Vilalba Nope Ini Sepulveda No Wesh rambut Alejandro Jimenez 90 sih potensinya Gak lah Inyaki Gil Tidak Ini juga gak Sayang sekali dari Spanyol masih belum Dan sekarang Inggris Uh Finley Seymour Potensi 74 Sampai 94 Boleh Lucas Anderson 69 Sampai 93 potensi Theo Reynolds Reject Tyler Marks 87 Nah Padahal keren rambutnya Rory Norman Boleh 92 Theo Kelly Enggak 82 Ini enggak 74 Oke beres Tapi ini rame banget nih Akademi kita nih coba Banyak banget barusan yang gue masukin Oke mari kita lihat Jadi Wah Jordi Van Finn sih Harusnya bagus banget nih Coba ya Ini masih 15 tahun Pace passing dribbling Jelas bukan CDM Kemungkinan besar attack midfield atau center mid Coba center mid dulu ya Kita atas center mid ya Oke Terus Lucas Anderson Pace dribbling Winger Ya ini kita bakal dapet banyak winger Karena gue nyarinya 6 bulan Ini technically gifted Gapapa ya Bentar baru ditukar aja 6 bulan berikutnya baru ditukar Spesifik Nyarinya keeper Nyari back atau apa Oke ini right winger ya Ada pace sama dribbling Terus Finley Seymour 15 tahun Potensi mentok 94 Oke ini striker kayaknya nih Pace shooting physical Ini striker Nice Striker Inggris Oke striker 4 pekan Jerome Van Leeuwen 15 tahun Potensi mentok 94 Rating sekarang 53 Pace shooting Pace shooting Striker juga ini Pace shooting physical Oke striker 4 pekan Julian Hendricks Left wing right wing Wah ini juga striker nih Bisa winger sih tapi bisa striker juga 11 pekan Hmm Hmm Ya boleh lah striker aja Terus Roder Norman Terakhir Nenek emang udah striker nih Tapi dia Bukan striker Shooting cuma 43 Winger Right winger Ane Kidal Oke 2 pekan Oke sip Jadi udah diatur semua Jadi sekarang di akademi kita Rating tertingginya Salvador Fidel Gue masih biarin dulu aja Di akademi Tau juga kita tadi baru datangin si Ya memang sih Salvador Fidel Ratingnya Jauh lebih tinggi Dipanding yang tadi kita datangin Dari Siprus sih Cuma 53 Ini 65 Tapi ya kita kasih sempatan dia Biar di akademi aja Sementara Tapi ntar akan Ya segera sih Segera Mungkin episode berikutnya Kali langsung gue promosiin 2 pemain Biasanya gue promosiin sih Nunggu Pemainnya Ratingnya di atas 60 Jadi kalo misalnya ini Tapi ini kan si Alessio Wealth ini Masih 15 tahun Jadi misalnya 16 tahun dulu Jadi begitu dia Aduh tapi potensinya Wowen cuman 78 Anjir pak Ratingnya sekarang tinggi sih 16 tahun 60 tuh tinggi banget Cuman potensinya cuman untuk 78 Ya paling ujung-ujungnya kita jual sih Untuk sementara gak apa-apa 60 soalnya tinggi kan Karena kita aja masih ada Berapa yang 50-an ratingnya gitu loh Oke jadi Saya rasa cukup Untuk episode ini Dua jam Dapet apa? Dapet hikmahnya doang Kayak kemarin Ultimate Team 13 jam Live streaming Kagak dapet menang satu pun pak ini Oh Parrot tuh Banyak goalnya tuh di pre-season ya Pre-season 4 pertanian 4 goal Dia kompetitifnya cuman baru 2 goal nih 2 goal 2 goal Semua serangan kita tuain Parrot A Saya 2 goal semua Kalo misalnya Saya boleh evaluasi ya Kalo menurut gua sih Ya memang anjep aja gitu loh Emang mungkin kalo pertanyaan terakhir Gua mainnya gerasak rusuk sih Jadi udah Udah jelas itu mah Ya udah emosi gitu loh Udah 3 pertandingan turut-turut soalnya kan Terus peluang di ujung-ujung pertandingan gagal mulu Tapi contohnya pertandingan kedua ketiga tuh Ya secara permainan menurut gua bagus banget malah Tapi ya kita gak dapet apa-apa aja Jadi ya Kalo kayak gitu kan ya udah Ya lanjut aja jalan aja terus Maksudnya Gua gak ngeliat juga ada masalah dengan informasi kita sih At least buat sekarang ya 4 triple 2 Pertandingan pertama tadi kita pake 5 back kan 5 back pun juga masih bolong gitu loh Sedangkan 5 back tuh kita mau nyerang susah banget Nah ketika kita pake 4 triple 2 Much better secara Offense gitu loh Ketika kita nyerang ya Ada lebih banyak support Dan Lu liat dari jumlah peluang ya Meskipun emang kita akhirnya gagal menang Jadi ya kesimpulannya Ya lah Ya lanjutin lu aja sementara sih Kita liat ke depannya gimana Gua tau sih tadi gua naikin Gua naikin slider keeper kan Tapi ya Menurut gua Gak masalah sih Maksudnya memang tadi anyep yang terakhir tuh Masih bisa selamatkan itu agak gila Cuman ya Gua naikin ability keeper CPU nya gitu loh Lawannya Ya itu yang bikin seru sih Memang saya emosi sekarang Cuman Ya itu akan membuat gua jadi coba lebih bagus lagi kan Mainnya kan Dan ya Cuman bakal mendatangkan hal positif sih harusnya Selama saya gak stress beneran Oke Jadi Besok kita lanjutin lagi episode berikutnya Terima kasih buat anda sudah nonton Terutama respect buat anda yang nonton full Sampai di ujung Sekarang gua ngomong Karena Banyak lah gua tau orang yang Baru videonya naik 10 menit Tiba-tiba dia sudah komen hal yang terjadi di menit 50 Wah Bangset masuk time machine anda Melewati waktu Hebat sekali Gak apa-apa juga sebenernya Tapi ya Saya ngerikmat 2 jam gak bisa skip Skip waktu anjing Anda enak banget bisa skip Saya duduk disini 2 jam Ngomong Main Tapi ya begitulah tidak apa-apa Kita nikmatin aja Memang bakal susah Roto Gelora tuh pasti bakal susah Dan gua juga Bukan cuman lu gitu loh Gua pun juga yang abis dari Marse Yang terbiasa menang Terbiasa kalo misalnya Situasi ketinggalan Tuh kita punya senjata Yang namanya constant pressure Dan beneran bisa comeback Ketika gua kayak gini Ya inilah ini nih Shock therapy buat gua juga Dan ini juga Ya gua juga lagi belajar adaptasi juga Perubahan besar dari Tim seperti Marse Yang juara Ucal berturut-turut Ke tim League One Ya begitulah tapi memang Roto Gelora namanya Kalo gak susah Kalo gak perjuangan Kalo kita menang-menang terus nih Kalo kita nih Lima pertandingan menang semuanya Ada yang aneh malah pak Ada yang salah Justru inilah Roto Glory Mesti mikir jadinya kan Apa yang salah Kalo misalnya emang gak ada yang salah Yaudah coba liat lagi Lima pertandingan, sepuluh pertandingan ke depan Kalo misalnya masih begini juga Berarti sebenernya ada yang salah Cuman lu gak akan nemu aja Itulah Roto Glory Ini seleksi alam bagus Kita liat saja Pasti muncul orang-orang Tidak bisa main Dan lain-lain Biarkan aja Terlalu banyak bacot Oke Yang penting kita chill Saya juga mesti tau Batesan gue juga sih Kalo misalnya gue udah kayak Tadi mungkin harus gue stop di pertandingan ketiga Mungkin Jujur Sekarang aja dalam diri gue Gue mau main lagi pak Disini gue mau main Tapi disini berkata Jangan Hasilnya bakal hancur Karena gue main berdasarkan emosi nih Gregetan kan Lu kalo misalnya main FIFA kan Gregetan kalo lebih skala kan Sama aja kayak kemarin main food champ Skala pengen main terus rasanya Pengen hancurin yang berikutnya gitu loh Tapi yang ada lu yang dihancurin Ya contohnya barusan pertandingan ketiga keempat Perbedaannya jauh banget tuh Gaya mainnya Gue main pertandingan keempat udah hancur banget Oke Terima kasih Buat anda semua sudah nonton Respect Sampai jumpa di episode besok Bye semua Thank you Bye semua